Hai guys, kembali lagi bareng gue di Baraya Anime Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya Di video kali ini, gue mau bahas alur cerita lanjutan dari kisah perjalanan Simu Koda Bersama ketiga familinya di kota pantai bernama Berlian Tentu saja, video ini yang sangat kalian tunggu, ya kan? Sama guys, gue juga sangat menantikannya Ya mau gimana lagi, update-nya memang sangat lama Tapi jika kalian ingin gue bahas like novelnya, bantu support untuk gue bisa beli novelnya guys Sekaligus pembelian ini sebagai bentuk apresiasi bagi si penulis Link Saweria gue taruh di deskripsi ya Oke lah, biar gak banyak kebacot di awal, mandi kita berbusa di pembahasan Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subrek aja Agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini Setelah menentukan tujuan perjalanan mereka selanjutnya adalah laut Mokoda mulai menyiapkan beberapa perlengkapan dan bahan-bahan makanan yang dibutuhkan Karena dalam bayangannya, laut merupakan tempat yang sangat nyaman untuk bersantai Makan baso dan sekelas air dawegan Membayangkannya saja sudah membuat Mokoda ingin cepat-cepat pergi ke sana Sekilal Sui melihat tepetasan di window pembelanjaan Mokoda Sui berkata, Master ini apa? Mokoda menjelaskan jika itu adalah sebuah kemang api Kembali Mokoda membayangkan suasana di malam hari Selain sinar bintang, ada juga cahaya yang berasal dari kemang api Itu seperti menyerangkan Sui pun menghudangkan Mokoda yang tengah melamun Master, Master, apa kau mendengarku? Iya, iya Sui, kamu menginginkan kemang api kan? Baiklah, aku akan membelikannya, ucap Mokoda Di sini si Dora seperti meledek Sui yang tidak mengetahui kemang api Menurut Dora, kemang api seperti gunung yang meletus mengeluarkan cahaya merah Sungguh perbandingan yang sangat mengkambingkan Dora Menurut Mokoda, perbandingan yang diungkapkan Dora cukup mendekatilah Mokoda pun menjelaskan kepada familinya itu Kalau kemang api terbuat dari beberapa bahan Dan yang menjadikan bahan utamanya adalah bubuk musiu Saat dinyalakan nanti akan muncul duar-duar Layaknya seperti mainan yang meledak mengeluarkan notif seperti bunga Ada beberapa jenis kemang api yang berbeda bentuknya Yaitu spalkar, stack fire, dan roman candles Dari ketiga familinya, hanya Fel yang merasa pembahasan ini sangat tidak berbeda Dan gue juga sebenarnya gak tahu guys nama-nama kemang api Dalam bahasa Indonesia yang gue tahu semuanya bernama kemang api Sui ingin melihat kemang api sekarang Namun karena di area sekitar tempat mereka berada di kelegi rumputan Akan sangat berbahaya karena dikhawatirkan percikan apinya menimbulkan kebakaran hutan Mengataui itu, Sui ingin secepatnya pergi ke laut untuk bermain kemang api Dan mengalahkan beberapa monster juga Dora menanggapi pernyataan Sui dengan sangat serius Mereka bisa bekerjasama mengarahkan seluruh kekuatannya dan membasmi para monster laut Sejenak, Mukoda melambun di laut menjalankan misi berbahaya jelas Tetapi pergi ke laut untuk bersenang-senang Gaslah Di momen ini, Fel tidak banyak melakukan apa-apa Ia hanya hulang-hulang menyemak Mukoda, Sui, dan Dora Kemudian ia bertanya kepada Mukoda Maneh tadi gak lambun kenal Asaku Tumben laik menjalankan misi ini sulit Di keesokan harinya, Mukoda bersama ketiga familinya mulai melakukan perjalanan ke kota Berylian Ekspetasi Mukoda tentang kota Berylian sangat tinggi Dimana disana begitu banyak turis dan wisatawan Kemudian pesisir pantai yang dipenuhi penjual makanan Namun realitanya kota itu seperti kota mati Sepi tidak ada turis maupun para pedagang Sui dan Dora yang baru pertama kali melihat air yang begitu banyak Sangat terlihat unik Mereka berdua berlari ke arah bibir pantai ingin merasakan gimana rasanya diterjang air ombak Disini Fel berkata Burukan gancang, orang bunuh kraken aja biar kita cepat rebahan Kemudian Mukoda bertemu dengan Gwilma Asar kota Berylian yang bernama Pak Markus Disini Pak Markus menjelaskan kalau ada kraken di daerah teritori kota Berylian Walau tidak ada korban jiwa Namun beberapa kapal nelayan tenggelam oleh si kraken Jadi para nelayan tidak ada yang berani lagi mancing ke tengah laut Mereka memilih di perairan terpencil yang dangkal Tapi masalahnya hasil tangkapannya kecil dan ikannya tidak segar Karena waktu perjalanan yang cukup lama Kalau si kraken masih ada di perairan ini Para nelayan tak akan bisa memancing dengan benar Dan tidak ada kapal yang bisa memasuki dermaga Bukan hanya para nelayan yang kesusahan Pemerintah kota Berylian pun akan terkena imbasnya Labat laut kota Berylian akan menjadi kota mati Sebetulnya ada beberapa kelompok petualang reggae Di kota Berylian Namun mereka menolak mengambil misi membunuh kraken Karena keterbatasan itulah Pak Markus meminta bantuan ke guild kota besar lainnya Pak Markus kemudian memastikan lagi pada mukoda Apakah kau benar-benar akan mengambil misi yang sulit ini Fel kemudian menjawab Ya tentu saja laging kraken itu sangat enak Okelah kalau begitu Aku sangat senang mendengarnya Jadi selama menjelaskan misi ini Kau akan tinggal di kota ini kan? Apa kau sudah menemukan tempat untuk beristirahat? Ucap Pak Markus Mukoda menipali Jika mereka baru saja sampai di kota Jadi belum sempat mencari kontrakan Mau pesen lewat Oyo Tidak ada sinyal Bagus kalau begitu Karena mukoda berpergian bersama Fenrir Jadi Pak Markus akan mempersiapkan tempat tinggal Yang layak buat mukoda berserta familinya Astagfirullah Ini benarkah tempat yang akan kita tinggali? Ucap mukoda Tempat itu sangat mewah Bahaya istara keluarga bangsawan Dimana terdapat kasur yang sangat embuk Dan ruang peruangan sangat luas Sui dan Nora bisa bermain bola di sana Mukoda sangat tidak menyangka Kalau mereka akan tinggal di tempat bekas bangsawan Dari interior, perabotan, hingga sofa-nya sangat luar biasa Sebelum mengalahkan si Kraken Bisa kali lembahan dulu Ucap si Fel Berbeda dengan Fel Sui bersama Nora ingin menjelajahi setiap ruangan di rumah itu Ya tadinya niat lembahan Fel malah berkata Bukankah ini udah waktunya makan? Mendengar Pak Tuan Raja yang terhormat Sudah merasa lapar Mukoda mau tidak mau Harus segera menyiapkan sebuah makanan untuk mereka Kemudian Mukoda pergi ke dapur Alanggarawasnya iya seolah melihat dapur di rumah itu Seperti kamar pribadi Sangat mewah sekali Oke lah, ini saatnya memasak menu kare Kare yang akan Mukoda masak saat ini Adalah kare dengan bumbu khas India Pertama, iris sayur-mayurnya terlebih dahulu Tumis setengah matang Tuangkan bumbunya ke dalam panci Dan senjata terakhir adalah Sebuah rose premium dari toko Sabila Market Yang tentunya membuat aroma kare begitu sangat menggoda Dan benar saja Dora, Sui, Fel mendatangi dapur Karena mencium aroma makanan yang sepertinya sangat lejat Mumpung lagi di pantai Mereka akan makan di luar rumah Semari menyaksikan indahnya pantai yang semiriwing angin pesisir Enggak pake laba Para pemilih Mukoda langsung menyentak makanan yang ada di hadapannya Nyam, 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 tambah? Tentunya mereka selalu nambah Jadi Mukoda selalu memasak tiga kali lipat dari jatah perorangan Hidup memang harus seperti ini Bisa dinikmati tanpa perlu riut mikirin gawean Cicilan di mana-mana Tapi sayangnya, gue belum bisa seperti si Mukoda ini Menurut Mukoda, membunuh Kraken cukup menyeramkan Tapi kalau bisa menyelesaikannya Ia yakin pasukan ikan segar akan banyak Lalu ia bisa makan kare seafood atau barbecue seafood Baiklah, ayo kita makan seafood Sui dan Dora ingin bermain kebang api Sedangkan Fel Wei, wei, wei Apa kalian lupa? Harus mengalahkan Kraken terbindah lu, coy Singkat cerita Pagi pun tiba Pak Markus memfasilitasi sebuah kapal milik wheel petualang Agar bisa dipakai Mukoda berlayan mendekati Kraken Fel terlebih dahulu menaik ke kapal itu Tentunya ia ingin segera makan lagi Kraken Namun yang terjadi Alah bangke Kapal milik gue petualang hancur Karena kapal itu tidak kuat menahan bobot Fel Mereka akhirnya harus menunggu kapal itu diperbaiki Namun akan sulit juga Kalau menggunakan kapal seukuran yang tadi Pasti akan hancur lagi Baru kali ini gue melihat si Fel Kayadogi rumahan kena ombel Gara-gara melakukan kesalahan Mukoda tidak menyangka Beratma dan Fel dapat menghancurkan lambung kapal Kesulitan mereka bertambah Karena tidak ada nelayan yang mau menyewakan kapal mereka kepada Mukoda Mereka takut kapalnya akan rusak Seperti milik wheel petualang Mukoda tidak punya pilihan lain Selain menunggu kapal dari wheel petualang Fel menimpali Ada saja dari sini Kraken dapat terlihat Bisa saja ia menyerang menggunakan sihir petir Tapi sayangnya lokasi si Kraken berada di perairan dalam di tengah sana Orang-orang lagi liar mikirin gimana caranya agar bisa berlayar Sui dan Dora malah happy-happy bermain air dasar bocah Tetapi melihat Sui yang mengambang Mukoda mempunyai sebuah ide Ia pun menanyai Sui Sui kalau mandih membesar apakah masih bisa mengapung Akhirnya mereka pergi berlayar menaiki tubuh Sui yang berubah ke ukuran raksasa Mukoda memuji Sui Kalau Sui sangat hebat Dan kecepatan belayar Sui sangat baik dibanding sebuah kapal Lalu ketika mereka mencapai titik dimana lokasi Kraken berada Di sana terlihat perairannya sangat tenang Tidak terlihat seperti dihuni oleh monster legendaris Tetapi Fel dan Dora merasakan hawa keberadaan monster yang sangat kuat Ia pembintang Mukoda dan yang lainnya untuk terus waspada Dari dalam air menjulur tentakel-tentakel yang disenyalir itu adalah Kraken Tentakel itu mulai keperbukaan berada di belakang Mukoda Lalu tiba-tiba Astagfirullah Mukoda dibuat terkejut Karena kemunculan sosok dua monster buah sekaligus Mereka sedang bertarung untuk memperbuatkan wilayah kekuasaan Mukoda mengingat kembali ucapan Erlan Selain Kraken ada monster laut terkuat sang penguasa laut Tidak ada satupun para petualang di dunia ini yang mampu mengalahkannya Monster itu bernama Si King Si King dan Kraken saling adu mekanik Semburan tinta hitam beradu dengan tinta putih Begitupun serangan fisik Mereka terlihat seimbang saling mengalahkan Melihat kedua monster itu sedang bertarung Mukoda dan familinya merasa aneh Lah ada apa? Kenapa? Fel merasa mungkin pertarungan mereka untuk menentukan siapa monster terkuat di wilayah ini Kemudian Mukoda menanyai Fel Jaman bareto, gimana cara kau mengalahkan Kraken? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Oke lah, lihat ini Ayo Dora, bukankah kamu ingin mengalahkannya? Yes, serahkan padaku Culegur Serangan kombo, Fel, dan Sui dalam sekejap membuat Kraken dan Si King rebahan di air Melihat itu, yang tadinya Mukoda ketakutan malah menjadi ibak Karena monster yang tadinya menyeramkan terlihat seperti cumi-cumi dan belut panggang Setelah berhasil mengalahkan kedua monster itu Mukoda mendekati tubuh si Kraken dan Si King untuk dimasukkannya ke dalam item box Namun sebelum Mukoda memasukkannya Tiba-tiba dari dalam air datang sosok monster yang mengintai mereka sedari tadi Monster itu berukuran 5 kali lipat lebih besar dari Kraken dan Si King Dari perawakannya, monster itu seperti Megalodon Hanya dalam satu lahapan, tubuh Kraken dan Si King berada di dalam mulutnya Mukoda meminta Sui untuk pergi dari tempat ini karena sangat akan berbahaya Gapapa biarin aja daging-daging itu, ayo cepat pergi Sui, ucap Mukoda Si bocah slime lugu ini membentangkan tangannya dan berkata Kamu tidak boleh mengambil daging milik kami Serangan itu mampu melukai tubuh si Megalodon Lalu daging Kraken dan Si King pun terlempar dari mulutnya Si Megalodon pun mengapret si edan-edannya ke dalam air karena takut kepada Sui Antara percaya dan tidak Mukoda ngahuleng parah menjaksikan kejadian ini Sui mampu mengalahkan monster laut segede itu hanya dengan sekali serang Dengan dikalahkannya para monster-monster laut yang meresahkan warga Mudah-mudahan akan membawa keberkahan kembali untuk para nelayan Sin lalu berpindah ke guil petualang kota Berlian Pak Markus dibuat kaget setelah mendengar dari anak buahnya Kalau Kraken dan Si King telah berhasil dikalahkan Aduh bener serius etateh Ucap Pak Markus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!